Jangan lupa subscribe channel ini Dan saya akan menjual kebaikan kekayaan kita Pemirsa, kita sampai di ujung acara Sekarang giliran Dr. Riza Ramli Mantan Menko Maritim Bang Karne Sebetulnya kalau kita bicara masa depan Apapun bisa terjadi Bisa positif, bisa negatif Yang mengerti ilmu ini Melakukan apa yang disebut sebagai simulasi Hasilnya akan gini Kalau asumsinya gini-gini Hasilnya akan begini Kalau itu begini Saya berikan contoh November 1996 Riza Ramli sebagai Chairman Econet Menerbitkan laporan 200 halaman Bahwa Indonesia akan mengalami krisis ekonomi Yang besar Tahun 97-98 Kita katakan tahun 97 Sebagai the year of uncertainty Dibantah oleh analis luar negeri Dalam negeri Dibantah oleh Menteri Keuangan Dibantah oleh Gubernur Bank Sentral Padahal kami indikatornya sederhana Satu, current account deficit Indonesia sudah besar Dan itu pasti akhirnya akan membuat rupiah anjlok Yang kedua, hutang swasta kita sudah sangat keterlaluan Datanya Bank Indonesia, Departemen Keuangan Pada waktu itu tidak memiliki Sehingga bisa-bisa terjadi rasu yang keluar biasa Yang ketiga, mata uang rupiah over value 8% Dibantah oleh Gubernur Bank Indonesia pada waktu itu Bung Karni Semua yang kami ramalkan itu terjadi tahun 97-98 Ada pengusaha yang dengar ramalan kami Melakukan penyesuaian selamat Banknya gak rontok Ada yang sok jago, kepedian Punya banyak hubungan kekuasaan Akhirnya rontok By the way, Fadli Itu penulis Asian Miracle dari Stanford Dia interview saya Sebelum dia nulis buku Di samping dia interview 30 ekonom Indonesia lainnya Dia shock, dia katakan Dr. Ramli Anda satu-satunya yang mengatakan Bahwa ada structural weakness di Indonesia Bahwa buku kami Asian Miracle Nanti 10 tahun lagi harus diganti judulnya Karena Indonesia mengalami stark recall Waktu itu Saya bilang catat aja Let's see what happen Karena kita tahu indikator Kenapa ada structural weaknesses Di manufacturing dan sebagainya Dan ternyata benar Kejadian 98 rontok semuanya Indonesia yang dibilang paling kuat di Asia Tenggara Malah paling jebol dibandingkan dengan Thailand Malaysia dan lain-lain Profesor dari Stanford Nulis email sama saya Dr. Ramli You are right You are the one The only one Who predict The so-called Asian Miracle Tentang Indonesia punya kelemahan struktural Jadi sebetulnya Ini exercise yang bagus Buat lihat Tahun 2030 Tahun 2050 kayak apa Bisa positif Bisa negatif Cuman saya sedih sekali Bung Karni Level kualitas pembahasannya Memalukan Makin lama kita makin tidak intelek Makin lama debatnya itu makin norak Ini bangsa jauh lebih besar dari ini Tetapi kalau setiap pasalah di Indonesia Selalu dilihat Prabowo anti Jokowi Semua di frame dalam konteks itu Ini bangsa mundur Bukannya maju Ya karena biasa aja kita prediksi ke depan Kita analisa strengthnya Kita analisa weaknessesnya Opportunitynya Threatnya apa Bagaimana supaya yang terbaik yang terjadi Perusahaan yang memperkenalkan ini dulu shell nomor satu di dunia Kemampuan prediksi Singapura belajar dari situ Jadi saya sih sedih dan ngenes Kok kualitas debat di sosial media Mohon maaf Norak Ya dan Aduh Ampun-ampun deh Ya sangat personalized gitu Bukan kontennya yang dibahas Bukan asumsinya yang dibahas Karena forecasting itu based on assumption You should debate the assumption Bukan personality Yang kedua Negara bubar tuh terjadi kok Bukan dongeng Soviet Rusia yang begitu kuatnya Karena memiliki pemimpin yang lemah Namanya Gorbachev Begitu beberapa negara ada masalah di Soviet Rusia Dia gak mampu kendalikan Memang Gorbachev dipuji-puji oleh Barat Hebat sekali Gorbachev Sehingga Soviet Rusia bubar Tetapi Banyak yang menyesal Kemudian Yeltsin bikin ancur lagi Rusia Dan seterusnya Ya Syria Libya Timur Tengah Yugoslavia Tito itu sahabat Bung Karno Negaranya pecah jadi tiga Jadi tujuh ya Nah Ada tiga alasan utama Ke negara-negara pecah Satu agama Dan ini gampang dengan terjadi Kita gak usah nunggu tahun 2030 Kalau hari ini isu agama kita gendangin terus Ya kan Akhirnya pecah nih bangsa Sebagian provinsi bisa ngelepaskan diri Gak usah nunggu 2030 Oleh karena itu Saya mau kita Go beyond Apa yang kita bahas sekarang Identifikasi masalah kita Kita cari solusinya Yang kedua Intervensi negara asing Karena ada sumber daya awam disitu Timur Tengah itu Cari alasan aja Ada bom nuklir segala macam Esensinya Memperbutkan Oil resources Di Iraq Di Syria Dan sebagainya Jadi jangan Undermine Karena Indonesia ini Kaya sekali dengan sumber daya awam Nanti ada negara yang punya Kepentingan Untuk pecah Indonesia Karena motif sumber daya alam Yang ketiga Kita tidak menghargai sejarah Saya ingat Indonesia Timur dulu Dari Hamahera Maluku Itu semua di bawah Kesultanan Tidore Dia dengan Baik hati Dengan pengorbanan Mau gabung Republik Indonesia Karena waktu itu Sultan Tidore Dikasih tiga opsi Gabung Indonesia Gabung Belanda Atau bikin negara merdeka Sultan Tidore Pada waktu itu Memilih untuk gabung Indonesia Tapi apa yang kita lakukan Kita tidak memberikan Kehormatan kepada Tidore Tidak memberikan Kompensasi Seperti Jogja Dan sebagainya Ini hal-hal begini Bisa menimbulkan Masalah di kemudian hari Kita harus lebih adil Terhadap Keluarga kita Saudara kita Yang di Indonesia Bagian Timur Yang ketiga Adalah Weak Leadership Kepemimpinan lemah Itu bisa Apa aja bisa terjadi Ya Tapi pemimpinan yang kuat Bisa menjaga Kesatuan Tapi saya ingin Menjelaskan Dan menggarisbawahi Yang kuat itu Tidak selalu harus militer Tidak selalu general Kami ingin yang kuat Tapi demokratis Beda lah Ya Bisa kelola dengan efektif Dengan kuat Tapi demokratis Tidak otomatis Ya Yang general itu Pasti Apa Bahkan banyak tidak efektif Dalam banyak hal Nah Jadi kami Simpulkan Disintegrasi bangsa Dapat terjadi Akibat kelemahan Kepemimpinan Kasus Gorbachev Di Uni Soviet Kasus agama India Pakistan Bangladesh Pecah jadi tiga Perbutan sumber daya alam Oleh asing Libya Irak Surya Jadi tiga faktor ini Merupakan faktor Disintegrasi Tugas kita Bagaimana Jangan Supaya ini tidak Dan tidak akan terjadi Di Indonesia Nah menurut saya Koncinya Indonesia akan bisa Semakin kuat Semakin makmur Kalau ada Kepemimpinan yang kuat Demokrasis Dan adil Adil penting loh Saya mohon maaf Hari ini yang ditangkepin Kalau huak Pasti yang Islam doang Yang bukan Islam Tidak ditangkep Nah ini tidak benar nih Tidak adil Siapapun yang penjahat Mau huak Mau kagak huak Tidak usah ditanya Agamanya Tidak usah ditanya Sukunya Tidak usah ditanya Etnisnya Tangkep adil Bung Karni Bung Karni sering sekali Ke Singapura Orang Indonesia Begitu ke Singapura Behave Sopan Gak buang sampah sembarangan Gak ngantri Persedia ngantri Begitu orang Singapura Ke Batam Over the weekend Ikut dia perkacauannya Buang minum sembarangan Botol Dilempar Teriak-teriak Gak mau ngantri Isensinya kenapa Orang yang sama Masuk dua sistem yang berbeda Kenapa Karena Singapura Hukumnya Fair Kuat Ada mata hukum Dimana-mana Di Indonesia Kagak ada Selalu tergantung jabatan Tergantung Siapa dan apa Jadi yang kita harus ubah Supaya Jadi negara Rule of law Itu yang akan Merubah behavior Nah Sekarang saya mau bicara Ekonomi sedikit Hari ini Kita harus bangga GDP Indonesia 1 triliun US dollar GDP kita lebih rendah Karena kita banyak orang asing juga Kontribusi kepada GDP kita Tapi kalau dibagi 260 juta penduduk Hanya sekitar 3.600 US dollar Kita itu terendah Malaysia 10 ribu Nyaris tiga kalinya Thailand 6 ribu dolar Nyaris dua kalinya Singapura 53 ribu kalinya 15 kali kita Jadi Selain besarnya GDP penting 1 triliun dollar Club Yang juga lebih penting Tingkat pendapatan Dan kesejahteraan rakyat Jangan dilupakan ini Nah Tahun 2030 Ada dua cara Beberapa yang mengatakan Indonesia masuk Empat negara besar Lima negara besar Menggunakan Bukan nominal dollar Tapi power Purchasing parity Seolah-olah satu Burger di Indonesia Sama harganya Dengan satu burger Di negara lain Dicari Pasometernya Itungan begini Apa Itu gak semuanya setuju Ada lima bas alasan Kenapa Metode Purchasing power Purchasing parity ini Tidak tepat Orang tetap Monominal Karena satu burger Di Indonesia Dalam US dollar Beda dengan satu burger Di negara lain Termasuk Dampaknya Dan sebagainya Nah Kalau kita gunakan Dan US nominal Menurut center Of business And economic research Di England Saya gak terlalu Percaya Kalau yang bikin Ramalan ini Accounting-accounting house Bike price water house Ya Karena mereka Bukan ahlinya Dan sering digunakan Alat promosi aja Itu kemarin Ada yang ngasih hadiah Sama siapa gitu Ternyata angka indikatornya Ngawur semua gitu Ya Nah Saya pakai dari Center of business And economic research Di Inggris GDP Indonesia Dipirikarkan Naik 2,5 triliun US dollar Tahun 2030 Hari ini 1 triliun 30 Itu Sekitar 2,5 triliun US dollar Tapi Jangan lupa Untuk bisa itu Asumsinya apa Asumsinya Indonesia Tumbuh 9% Selama 12 tahun Faktanya Kita hanya Tumbuh 5% Stagnan Ya There's no way We reach 2,5 triliun US dollar Kalau 1,9 triliun Dollar Dengan 6% Oke Tapi begitu Dibagi dengan 300 juta Penduduk Indonesia Ternyata Naiknya gak jauh Gitu Ya Jadi hari ini Indonesia ranking Ke 16 Di dalam GDP Kalau kita Hanya tumbuh Tadi Sekitar 6% Kita masih tetap Nomor 16 Kok tahun 2030 Kalau gunakan Nominal dollar Ya Tapi kalau kita Bisa tumbuh 9% Setiap tahun Selama 12 tahun GDP kita Naik 2,5 kali 2,5 triliun Dollar Ranking kita Naik Dari hari ini 16 Ke 11 Ya Saya mohon maaf Debat tentang power purchasing Itu banyak lah Nah Pertanyaannya Bisa gak Kenapa sih Indonesia Mandek Staknan kok 2 tahun terakhir 5% Dan gak usah Dibantah-bantah Saya Pak Jokowi Setuju kok Mereka omongan saya Saya ketemu beliau Berapa kali lah Yang nanya beliau Mas Rizal kok rendah nih Pertumbuhan Gimana caranya Ya Menurut saya caranya Harus tinggalkan Model kebijakan makroekonomi Yang super konservatif ini Yaitu pengetatan Austerity Karena ini gagal Di seluruh dunia Teknik austerity ini Nah Harus ada kebijakan makroekonomi Yang lebih kreatif Dan inovatif Kalau itu kita lakukan Saya percaya Ekonomi Indonesia Dari 2019 Ke 2024 Bisa tumbuh Ya 10% Rata-rata Sehingga Pendapatan rakyat kita 4.000 dolar 2019 Bisa naik 7.500 dolar Jepang bisa Tumbuh 12% Selama 20 tahun Sehabis Perang Dunia Kedua Karena Perdana Menteri Ikeda Makanya Jepang Jadi besar Cina Bisa tumbuh Di atas 12% Selama nyaris 25 tahun Sehabis tank shopping Zurongji Cina jadi raksasa Kita gak pernah raksasa Karena model yang kita ikutin ini Model ekonomi neoliberal Ya Yang Tidak akan mampu Mengangkat Paling maksimum Hanya tumbuh 6% Itu pun dengan hutang Dan saya mohon Sahabat saya Hutang itu Jangan dibandingin Hanya dengan GDP Membandingkan hutang Indonesia total Dibanding GDP Memang rendah Dibanding Amerika Tapi Amerika Punya net income Di luar yang lebih besar Yang kedua Amerika Satu-satunya negara Yang kalau dia Defisit Bisa nyetak Uang dolar Dijual di seluruh dunia Ongkos nyetak Uang 100 dolar Hanya 2 dolar Tinggal Defisit berapa aja Gak ada masalah Juga tidak Cocok Bandingin dengan Jepang Karena Jepang International income nya Tinggi sekali Mereka juga Kebanyakan Meminjem dari luar negeri Nah indikator yang lazim Sama dengan credit card Kemampuan bayar kita Berapa Artinya indikator yang Paling sering dipakai Adalah Debt service Apa Debt service Bayar pokok sama bunga Dibandingkan Dengan Export Nah di titik ini Kita udah 39% Ini bahaya Karena yang normal itu Hanya 20% Sudah lampu kuning Kenapa lampu kuning Hari ini Tahun ini Cicilan pokok dan bunga kita Itu 840 triliun Dua kali dari anggaran infrastruktur Karena Tidak mampu Mengelola hutang Secara inovatif Secara ini Ya Memang Ada yang mengatakan Bukan Pak Jokowi Ada yang mengatakan Pejabat Mengatakan Kita hati-hati kok Kita prudan Kalau memang prudan Kok Trade deficit Negatif Service Apa Account Negatif Current Account Negatif Primary balance Di fiscal Itu juga Negatif Hutang naik 15% Ekonomi Hanya tumbuh 5% This is not True Dan Ini tidak Hati-hati Cuman kan soal-soal teknis Begini Kita harus Perbaikilah Yang kedua Soal demokrasi Maafut Saya 8 tahun yang lalu Sudah nulis di Jakarta Post Indonesian Criminal Democracy Sayang Redaksi Jakarta Post Ketakutan Diganti sama dia Kriminalnya Dengan Distorted Demokrasi Seolah-olah Demokrasi yang ternoda Kayak Film Sinetron Tapi sebetulnya Yang saya maksud Kriminal Demokrasi Sederhana 300 dari 352 Bupati di penjara Setengah dari Gubernur di penjara Ratusan DPRD di penjara Artinya Tidak benar Sistemnya Bukan lagi Case 5 case Oleh karena itu Kami Sarankan Dan kami akan Laksanakan nanti Kalau pilih jadi Presiden Pak Maafut Ya Hari pertama Kami akan tangkap 100 orang Paling brengsek Di Indonesia Kami akan Kirim ke satu pulau Dimana sebelumnya Ada nyamuk malaria Jadi Parti politik Nyari duit sendiri Di Indonesia yang terjadi Semua nyolong APBN Nyolong APBD Nyolong di BUMN Yang disetor ke partai Hanya 10% 90% Masuk kantong-kantong Total semua 74 triliun Is limit saya Nah Ya Kita bikin undang-undang Agar supaya Nanti penasihat hukumnya Menteri Kehakimannya Pak Menteri Kehakiman kami Pak Maafut Supaya jangan salah-salah Ya Tapi Isensinya Semua partai Dibiayi oleh negara Tinggal tugas partai Adalah Nyari kader yang amanah Yang Punya leadership Yang punya Kemampuan Sehingga kita Ubah Kriminal demokrasi ini Jadi demokrasi yang amanah Jadi Civilized demokrasi Demokrasi Kriminal ini Hanya memakmurkan Elite Legislatif Yudikatif Tidak pernah Membawa kemakmuran Buat rakyat kita Kita harus ubah Dengan demokrasi Yang amanah Dan good governance Sehingga Demokrasi Bring prosperity Membawa kemakmuran Itu yang rakyat kita inginkan Pada hari Yang ketiga Kami akan ubah Ekonomi kita Sudah terlalu kanan Kami kembalikan Ke konstitusi Ketengah Kita akan tumbuh 10% dalam waktu 5 tahun Terima kasih Baru Pak Matasat Dari diskusi ini Jelas bahwa Apa yang dipindahkan Oleh Prabowo Sebenarnya Tidak Luar biasa Artinya Semua juga Sudah tahu Masalah itu Atau Orang kaget Mungkin dari Pemilihan Kata-kata Dan Itu yang Banyak juga Dikritik Adalah Diksi yang dipakai Memang benar Bahwa Kritik itu Aruslah Seperti Hujan Bukan yang Lebat Tapi yang Lembut Agar Pertumbuhan Dari yang Dikritik itu Terjadi Dan Efektif Menghidup Atau Menyuburkan Akar-akar Dari yang Dikritik Itu Juga Bukan 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 kata Saya Kata Yang saya Kutip Juga Dari Dari Luar Dan Sampai Kita Ketemu Di LC Yang Datang Terima kasih Bagus Terima kasih Sampai Sampai Terima kasih